Saksi dari Bapaknya langsung Rian, mungkin apa poin-poin yang mungkin dijelaskan tadi ke ini? Ya, benar tadi sidang hari ini kan bukti surat sama saksi, jelas saksinya dari orang tuanya Rian, yang diajukan oleh pihak kawasan umumnya Rian. Mengenai, ya mengenai pengetahuan beliau lah, mengenai hubungan mereka berdua, karena beliau juga saksi ini hadir dalam dua kali mediasi sebelum masuknya ke pengadilan. Tadi seperti disampaikan sama ayahnya Rian bahwa banyak upaya dilakukan Rian untuk tetap runcuk gitu Bang. Pengafirmasi apa aja sih Bang kalau boleh tahu Bang? Ya kalau materialnya kita nggak bisa sampaikan semua, tapi memang sudah ada terjadi upaya, kan dari dari dulu juga kami sudah sampaikan itu. Upaya dari keluarga, keluarganya RICI, maupun keluarga itu sudah mencoba. Cuman ya tetap hasilnya kan, karena ini masuk pengadilan, ya kita tunggu hasil pengadilannya gimana. Semua keterangan selama ini sudah disampaikan semua pekerja hari ini. Iya, pasti tidak ada kecocokan. Tapi kamu masih sudah menjalani berbagai macam usaha gitu Bang, apa dia emang nggak mau, udah benar-benar udah memutuskan nggak mau Pak? Iya. Sampai keluarga ikut kasih masukan KTT. Iya, itu udah semua dilalui semua, dan ya tetap posisinya ya di pengadilan ini lah hasilnya yang kita tunggu. Tapi ngumpet-berat apa sih Bang untuk perujuk itu dari biaya RICI sepertinya? Iya, sudah tidak ada kecocokan lah yang pasti. Kita nggak bisa sampaikan secara detail ya, tapi intinya itu. Itu aja, nggak ada yang ngalas itu? Kalau kita tadi terakhir, sebelum mulai sidang, konfirmasi ternyata nggak bisa hadir. Ada apa alasannya? Hah? Masih ada kegiatan katanya itu. Tapi memang wajib hadir atau? Tidak sih, tidak ada wajiban. Karena kan sudah memberikan kuasa. Tapi RICI sendiri tahu hari ini akhirnya Rian datang di saksi kita Bang? Barusan kita konfirmasi, sudah tahu. Responnya seperti apa? Ya hasilnya setelah kita sampaikan, ya memang beliau yang hadir saat itu. Jadi ya wajar katanya itu. Bang, jadi saksi mungkin ada pertimbangan khususnya dari RICI sendiri bagaimana? Dan ada agen atau seperti itu? Enggak, itu kan kepentingan dari Rian menyampaikan itu melalui saksinya, yang kebetulan orang tuanya. Jadi RICI itu nggak keberatan. Terminan saksi itu mungkin Bang, kapan nih? Agenda selanjutnya Kamis ini untuk kesimpulan, itu ikut baru tanggal 2 putus. 2 Mei? 2 Mei putusan. 2 Mei putusan? Di jam berapa kira-kira? Belum tahu. Tapi ada pemberitawan selanjutnya dari pengharian. RICI sama Rian datang nanti putusan? Tidak ada kewajiban, tapi pastinya nanti laki-laki kita juga belum tahu bisa ada waktunya. Oke, secara mental mungkin 2 Mei besok RICI surat yang begitu lalu. Ya, secara mental ya, dengan dia ngajukan petidur sudah siap ya, harusnya. Mungkin ada kekhawatiran-kehawatiran? Enggak ada. Sejauh ini enggak ada. Habis sidang mencerah ini ada berbelakang soal anak sama konagini? Oh enggak ada. Anak kan sudah digabung di sini. Oh, sudah digabung? Kalau konagini sendiri, Pak? Enggak ada. Tidak dibicarakan seterah sekali. Tapi untuk maskerah sendiri, RICI sudah menaruh berapa misalnya sekarang? Sudah, itu sudah kita sampaikan semua. Ya nanti tinggal tunggu di putusan saja apa hasil dari majelisnya. Riannya menyangkupi untuk yang diminta sama RICI, Pak? Enggak menyangkupi, dia punya dasar sendirilah. Nanti kita lihat hasilnya. Yang bisa dijalankan nanti kan sesuai dengan putusan saja. Masing-masing dia kan mengajukan saja. Saranmu sudah siapkan? Nah, ada satu lagi yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Barusan saya dapat surat, ini yang harus saya bacakan. Ini dari RICI, karena RICI kan belum pernah bikin statement. Boleh. Bisa saya sampaikan? Boleh, boleh. Saya bacakan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman media dan masyarakat yang mendoakan yang terbaik untuk saya, Rian, dan keluarga kami. Ada pun perkembangan persidangan saat ini akan masuk pada agenda kesimpulan dari masing-masing pihak. Untuk itu, saya meminta didoakan bisa berjalan dengan lancar sampai nanti pembacaan putusan. Mengenai sikap saya, sampai dengan hari ini adalah masih sama, yaitu sesuai dengan gugatan. Secara agama, kami berdua telah memiliki kewajiban yang sama terhadap Moana. Wajiban untuk memberikan waktu dan perhatian yang cukup untuk tumbuh kembangnya Moana. Semoga silaturahmi dengan Rian dan keluarga besarnya dapat terjalin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabilahi Taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ria yuri yurita. Bang, mungkin ada pertimbangannya kenapa dia menyampaikan lewat surat itu secara langsung. Sementara kan sering bertemu awak media gitu, Bang, beberapa kali di sebuah acara. Iya, ya kebetulan tadi juga baru kita dapat info, bahwasannya pahit kita tidak bisa hadir. Ternyata ada kelihatan juga. Makanya tadinya memang kami minta beliau langsung. Akhirnya baru bisa, surat baru sampai, baru ditanggung kita. Alasan dia hanya melalui surat itu kenapa, Bang? Ya, supaya clear aja. Dia kan belum ada statement sama sekali, itu yang diinginkan oleh teman-teman kan. Dia melalui kita untuk disampaikan. Cukup? Oke, top. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih.